Terima kasih Anda masih bersama kami, Pembersa Sekjen Kementerian Sosial Hartono Laras, kabur dan menghindari pertanyaan wartawan setelah diperiksa penyidik KPK terkait pemberian sepeda dari tersangka kasus korupsi pengadaan Bansos. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka yakni mantan Mensos, Juliari Batubara, Pejabat Kemensos, Mateus Joko Santoso, dan Adi Wahyono. Sementara pihak swasta adalah Ardian Iskandar dan Harifan Sidabuke. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras keluar gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan hari Rabu kemarin. Meski sejumlah wartawan memberondong dengan sejumlah pertanyaan, namun Hartono Laras tetap bungkam. Sekjen Kemensos ini terus bergegas menuju mobil yang menjemputnya dan tetap tak menjawab satupun pertanyaan dari wartawan yang terus mengejarnya. Menurut jurubicara KPK Ali Fikri, pemeriksaan Sekjen Kemensos Hartono Laras terkait penyitaan satu unit sepeda Brompton yang diberikan oleh tersangka Adi Wahyono. Uang pembelian sepeda mewah ini berasal dari tersangka Pejabat Pembuat Komitmen Kemensos, Mateus Joko Santoso. KPK meyakini uang pembelian sepeda berasal dari kumpulan para vendor yang mendapatkan proyek pengadaan Bansos tahun anggaran 2020.